Pada menyaksikan Kompas Update, saudara bersama saya, Algin Fridianto. Polda Sumatera Utara membenarkan jenazah Aldi Sihsahilatua Nababan, mahasiswa yang tewas di kamar indekosnya di Bali, dilakukan autopsi di rumah sakit Bayangkara, Kota Medan. Autopsi dilakukan karena pemintaan dari penyedih foresta dan pasar dan persetujuan orang tua korban. David Humas Polda Sumatera Utara Kompas Hadi Wahyudi menjelaskan bahwa jenazah Aldi telah diautopsi pada hari Rabu usai datang dari Bali. Autopsi dilakukan di rumah sakit Bayangkara, Kota Medan atas permintaan dari penyedih foresta dan pasar dan persetujuan orang tua korban. Sebelumnya, Aldi ditemukan tewas di kamar indekosnya pada Sabtu lalu di Kota Selatan Keupatin Badung-Bali. Ya, jadi atas permintaan dari penyedih foresta dan pasar dan juga persetujuan dari orang tua korban, bahwa betul pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023, pihak rumah sakit Bayangkara, Medan melakukan otopsi terhadap jenazah yang dibawa dari Bali.